Intro Halo selamat siang pemirsa dari TV di rumah, apa kabar anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandastari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani anda dalam program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat taukah anda bahwa penyakit diabetes ini masih menjadi penyakit yang menjadi persoalan kesehatan serius di dunia termasuk juga di Indonesia. Nah negara kita ini menduduki urutan keempat dengan prevalensi diabetes tertinggi di dunia setelah negara India, Cina dan juga Amerika Serikat. Nah WHO ini memperkirakan penderita diabetes militus tipe 2 di Indonesia ini akan meningkat signifikan hingga 21,3 juta jiwa pada tahun 2030 mendatang. Nah coba nih anda mulai mengecek kondisi tubuh anda ya, apakah anda seseorang yang mengalami penurunan berat badan secara drastis lalu kemudian luka lambat sembuh, memiliki rasa lapar yang bertambah sering, sering buang air kecil terutama di malam hari dan juga pandangan sering kabur. Nah hati-hati nih mungkin anda sedang mengalami yang namanya gejala dari penyakit diabetes militus. Nah di episode Dunia Sehat kali ini kita membahas secara lebih lengkap ya bagaimana kita bisa mengenali gejala dari diabetes tipe 2. Nanti kita bicara dengan dokter nih mengenai gejala-gejala seperti apa, lalu bagaimana ya cara pengobatan dan juga pencegahan ya pastinya. Nanti anda juga bisa tanya langsung kepada dokter, hubungi kami di nomor telepon interaktif kami di 021-290-32644 atau kalau malu telepon bisa mention di twitter kami ya di at the eye underscore tv lalu sertakan hashtagnya tagarduniasehat. Nanti kita kenalan dan ngobrol dengan dokter, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk, ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin. Diabetes biasanya akan ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah diabetes yang disebabkan tubuh tidak efektif menggunakan insulin atau kekurangan insulin yang relatif dibandingkan kadar gula darah. Diabetes melitus masih menjadi persoalan kesehatan serius di dunia dan Indonesia meluduki urutan keempat dengan prevalensi diabetes tertinggi di dunia setelah India, Cina, dan Amerika. Diabetes tipe 2 biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki berat badan berlebih dan kurang gerak fisik. Biasanya pola hidup yang tidak aktif banyak memicu terjadinya penyakit ini. Seseorang yang terkena diabetes akan memiliki gejala seperti sering buang air kecil, terutama di malam hari. Sering merasa haus, kelelahan, berkurangnya masa otot, luka yang lambat sembuh, atau sering mengalami infeksi dan pandangan kabur. Ya, pemirsa tadi sudah lihat sekilas ya, sedikit informasinya hari ini kita mau bicara bagaimana kita harus mengenali gejala dari diabetes tipe 2, hari ini khususnya tipe 2 ya. Nah, bagi nanti Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya ingatkan lagi ya nomor telepon interaktifnya di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kamu bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita langsung kenalan dengan dokter ya, sudah hadir bersama dengan saya di studio hari ini, dokter Edwin L. Gym SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Tarumah. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Apa kabarnya dok? Baik, baik. Terima kasih sudah datang di Denia Sehat ya. Sama-sama. Kita mau bicara mengenai diabetes. Sebelum masuk ke tipe-tipenya, diabetesnya dulu ya dokternya, ini penyakit apa sih sebenarnya? Ya, jadi diabetes adalah satu penyakit di mana kadar gula darah itu tinggi. Akibat dari insulin yang kurang atau insulin yang cukup tapi tidak bisa bekerja dengan optimal. Sehingga gula darah menjadi tinggi di darah. Tinggi di darah. Gula darah ini ada fungsinya sebenarnya di tubuh kita? Fungsinya apa sih dok? Jadi gula darah itu seperti bensin untuk mobil, sumber tenaga. Jadi semua sel dalam tubuh kita perlu gula darah atau glukosa untuk bekerja. Jadi itu seperti bensin lah, bahan bakar untuk tubuh kita. Si gula darah ini dihasilkan sendiri di tubuh kita atau kita dapat dari makanan yang kita konsumsi dok? Jadi terutama dihasilkan dari makanan. Kalau makanan kurang maka akan dipecah dari lemak atau dari protein dan tubuh kita akan dipecah menjadi glukosa. Tapi utamanya itu dari makanan kita. Dari makanan, jadi memang kita makan memang untuk bensin kita ya. Salah satunya itu jadi gula darah. Nah nanti kalau diabetes ini berarti gula darahnya terlalu tinggi kemudian. Gula darahnya berlebihan di dalam darah. Berlebihan di dalam darah. Tinggi. Jadi tinggi. Kalau sudah tinggi di dalam darah, efeknya untuk tubuh kita apa sih dok? Jadi efek samping dari gula darah yang tinggi itu banyak sekali. Dari ujung rambut sampai kaki. Jadi bisa dari saraf, makanya efeknya itu bisa jadi stroke. Pembuluh darah jantung bisa jadi serangan jantung. Ke ginjal, jadi orang harus cuci darah nantinya kalau memang ginjal terganggu. Sering juga ke kaki jadi kesemutan ya, karena saraf kaki juga rusak. Kemudian yang perbaik itu biasanya infeksi. Dari tan tubuh akan turun sehingga mudah infeksi. Kemudian juga kalau luka itu akan susah sembuhnya. Jadi susah sembuhnya itu makanya sebenarnya apa-apa yang berlebihan tidak boleh ya. Iya betul. Jadi hati-hati kalau gula yang tinggi itu kurang bagus. Kurang bagus. Nah tadi banyak efek buruknya ya sebenarnya. Nah tadi kan ini berarti dari kadar insulinnya berarti yang rusak ya dokter ya. Insulin itu kenapa tadi bisa berkurang kemudian jumlahnya? Jadi insulin bisa kurang atau bisa cek jumlahnya cukup tapi tidak bisa bekerja dengan optimal. Kalau insulin kurang itu berarti masalahnya di mana? Di produksinya. Produksinya di mana? Di kelenjar pankreas. Jadi kalau pankreas rusak, insulinnya tidak bisa diproduksi. Tapi bisa juga insulin cukup tapi tidak bisa bekerja dengan optimal. Itu biasanya kalau orang kegemukan atau kurang gerak. Insulinnya tidak bisa mengikat ke sel. Sehingga tidak bisa membawa glukosa dari darah masuk ke dalam sel. Masuk ke dalam sel. Berarti masalahnya selain dari insulinnya berarti dari pankreasnya juga ya dokternya? Pekerjaan si pankreas ini dibantu juga dengan hormon kemudian atau seperti apa sih dokter kemudian dalam produksi insulinnya tadi? Jadi pankreas itu kelenjar dan tubuh yang tugasnya memproduksi insulin. Dia bekerja dengan sendiri, otonom lah dia sendiri. Jadi memang kalau produksinya terganggu atau tadi jadi sulit bekerja, memang yang rusak berarti dari pankreasnya kemudiannya. Pankreasnya, iya. Cara kerja tadi si insulin dalam menanggulangi kadar gula darah itu seperti apa sih dokter? Jadi diibarankan itu insulin seperti kunci. Jadi kalau kita masuk ke ruangan, karena lubang kunci ada kuncinya. Supaya kita bisa masuk, kita harus ada kunci untuk buka pintunya. Jadi insulin itu seperti begitu. Insulin itu tugasnya membuka pintu sel supaya glukosa atau gula darah bisa masuk ke dalam sel. Jadi kalau insulinnya tidak ada, nggak bisa buka pintu, glukosa nggak bisa masuk ke dalam sel. Ataupun mungkin insulinnya ada, tapi dia nggak bisa ketemu lubang kuncinya. Udah patah kuncinya atau udah rusak gitu ya. Jadi nggak bisa masuk juga glukosanya. Berarti tadi selain tadi gula darahnya tinggi bisa merusak beberapa organ, selainnya juga jadi kekurangan yang semestinya bensin yang dibutuhkan ya dok ya. Makanya orangnya jadi lemes. Jadi lemes, oke. Oke, jadi selain tadi gula darahnya juga merusak, sisanya juga jadi kurang makanan, kita jadi lemes. Makanya bisa tadi ada penurunan berat badan kalau tidak salah ya. Nanti kita bahas tuh mengenai gejalanya. Diabetes ini ada beberapa tipe ya dok ya? Betul, iya. Tipe-nya apa aja sih dokter? Jadi yang paling serius itu tipe 1, tipe 2, dan DM pada kehamilan. DM pada kehamilan, oke. Yang paling banyak sekarang sih yang tipe 2. Kalau tipe 1 biasanya akibat dari bawaan dari lahir. Jadi waktu kehamilan, proses pembentukan kelenjar pankreas tidak sempurna atau ada gangguan, sehingga tidak memproduksi hormon insulin. Oke. Jadi memang tidak bisa produksi masalah. Tapi yang paling banyak itu tipe 2. Tipe 2 itu biasanya terjadi pada orang dewasa, akibat dari pertama genetik, bawaan, juga pengaruh bawaan. Tapi yang lebih banyak itu karena pola hidup yang kurang sehat. Pola hidup yang kurang sehat. Tadi kegemukan sempat dibahas sedikit. Nanti kita bahas lebih banyak ya dok ya. Seperti pola hidup seperti apa nih yang bisa bikin kita kena diabetes mellitus tipe 2. Nanti kita ngobrol lagi ya. Dan bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, Anda bisa hubungi kami sekali lagi saya ingatkan nomornya di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jadwal sebelah jangan kemana-mana ya. Dunia Sehat segera kembali. Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas bagaimana kita harus mengenali gejala dari diabetes mellitus tipe 2. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini bisa hubungi kami ya di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di at the eye underscore TV lalu sertakan hashtagnya tagar dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter Edwin L. Gym SPPD, spesialis penyakit dalam dari rumah sakit Royal Taruman. Nah dokter, tadi kan ada sedikit data juga nih katanya nanti kata WHO di tahun 2030 akan ada peningkatan penderita diabetes makin tinggi. Berarti saat ini diabetes sedang menjadi masalah global sampai di seluruh dunia ya. Kenapa begitu tuh dokter? Jadi jumlah penyakit diabetes semakin hari makin banyak. Itu terutama disebabkan oleh pola hidup atau gaya hidup masyarakat modern di perkotaan sekarang ya. Jadi orang yang kebanyakan diem, jarang olahraga, semua pakai mobil, pakai lift, pakai eskalator ya. Jadi orang sekarang sudah ada remote TV semua pakai remote ya jadi jarang mau jalan. Jadi itu yang bikin angka diabetes semakin hari makin tinggi makin tinggi. Dan di PBB sendiri ditetapkan itu tanggal 14 November sebagai hari diabetes dunia. Jadi sebenarnya sudah masalah global ya. Memang karena teknologinya makin baik sebenarnya bikin orang makin males juga ya. Jadi orang diem aja udah bisa semuanya. Diem aja udah bisa semuanya. Padahal terkadang aktivitas sehari-hari itu merupakan olahraga kecil-kecilan ya sebenarnya ya. Dari makanannya sendiri juga berarti dokter ya kan makin banyak young food, makin banyak fast food itu juga mempengaruhi. Dulu-dulu orang sukanya kan makan yang sayur, buah, ikan. Sekarang orang makanya fast food ya young food lah. Jadi yang penting enak. Jadi kemana-mana pakai itu karena itu kurang sehat ya. Makanannya makin enak makin instan juga berarti ya. Karena kan memang pekerjaan juga semakin harus menuntut cepat makannya juga jadi buru-buru tapi mungkin kurang sehat. Makan pulang ke rumah masak sendiri ya. Sekarang orang nggak pernah beli. Kalau beli di restoran pasti yang penting kan enak. Belum tentu sehat. Jadi biasanya tinggi garam, tinggi fatsinya, tinggi semua macam. Dan lebih cepat mana minyaknya juga kita nggak tahu ya udah berapa kali goreng kemudian. Nah dokter kalau di Indonesia sendiri kasusnya ini semakin banyak, penderitanya juga semakin muda atau seperti apa itu dokter? Jadi penderitaan di Indonesia juga diabetes makin hari makin banyak dan umurnya sekarang lebih muda. Biasanya orang dulu-dulu diabetes itu empat puluhan ke atas atau lima puluhan. Sekarang tiga puluhan sudah kena diabetes. Berarti itu anaknya masih satu mungkin ya. Iya betul. Masih balita kemudian sudah kena diabetes kemudian ya. Kalau dari gendernya pria atau wanita yang lebih banyak kena diabetes? Kalau gender sih sama. Laki-laki dan perempuan sama aja. Karena tadi makannya juga sekeluarga sama-sama jadi bisa soalnya kena istrinya juga kena pada akhirnya ya dok. Nah kalau memang tadi ada yang tipe yang satu dan tipe kedua kemudian tadi tapi yang lebih banyak yang tipe dua ya dok? Tipe dua paling banyak. Kalau tadi dari penyebabnya lebih banyak dari makanannya yang salah atau kurang aktivitasnya yang lebih berpengaruh? Jadi seseorang mengalami diabetes itu ada beberapa faktor risiko. Kita bisa jadi dua yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Kalau tidak dapat dimodifikasi misalnya faktor genetik misalnya ayah atau ibu ada diabetes kita memiliki risiko lebih besar untuk terkena diabetes di kemudian hari. Kemudian umur. Biasa orang lebih tua lebih beresiko terhadap diabetes. Itu dua hal yang kita tidak bisa rubah, tidak bisa modifikasi ya. Kemudian yang dapat dimodifikasi, nanti kita bisa mencegah atau bisa mengurangi misalnya hipertensi, obesitas, kolosor yang tinggi, merokok, aktivitas yang kurang. Nah itu hal-hal yang bisa kita modifikasi sehingga kita bisa mengurangi risiko terkena diabetes. Karena itu tadi balik lagi ke pola hidup ya, makanan yang sehat atau berolahraga yang cukup pada akhirnya. Nah dokter tadi kalau dokter sempat sebut ada masalah genetik itu yang diturunkan tuh berarti pankreasnya yang kurang baik atau seperti apa sih genetiknya yang diturunkan? Iya, jadi kalau genetik itu biasanya akan menyebabkan pankreas itu di kemudian hari menjadi tidak terlalu optimal kerjanya. Jadi kalau satu pihak orang tua diabetes kita akan risiko aja lebih besar. Kalau dua-duanya risiko aja lebih besar lagi. Tapi yang harus diingat bahwa walaupun misalnya dua-dua diabetes, dua-dua orang tua diabetes, kita tidak 100% akan diabetes. Tergantung kita menjaga kalau kita bisa pola hidup benar, sehat, tidak akan kena. Tidak akan kena, tapi ya kembali lagi ya kitanya juga harus modifikasinya tadi menjadi lebih berat pastinya karena sudah ada keturunan tadi ya dari orang tua. Nah pola hidup seperti apa berarti ini dokter yang bisa kita elaborasi lebih lanjut ya tadi selain makanan yang harus sehat, juga olahraga harus cukup. Pola hidup seperti apa lagi nih yang bisa membuat kita menjauh dari diabetes kemudian ya? Jadi untuk zaman modern ini ada tiga masalah utama kita pola hidupnya. Makan terlalu banyak, kedua aktivitas fisik yang kurang, yang ketiga stres. Stres, nah itu dia yang satu ya. Jadi tiga hal ini yang masalah kita. Tapi sebenarnya tiga-tiga ini bisa kita atur ya. Jadi kalau misalnya makan terlalu banyak, meledih kurangi. Dan kita perlu pilih menunya yang sehat. Misalnya yang tinggi serat. Jadi sayur, buah, rendah lemak, rendah minyak. Tinggi serat, rendah lemak, rendah minyak. Jadi kalau bisa banyak makan sayur, banyak makan buah, kurangi yang gorengan, santan-santan kita kurangi. Kemudian kalau gerak badan, keusahakan minimal idealnya itu dalam satu minggu lima kali olahraga. Lima kali olahraga. Idealnya lima kali. Enggak usah lama-lama, mungkin cukup setengah jam aja. Setengah jam. Setengah jam, cukup. Kemudian kalau misalnya untuk kita susah olahraga, kalau ada tangga, naik tangga. Jangan naik lift. Kalau ada bisa jalan mau ke 200 meter, 300 meter, jalan kaki aja. Jangan naik gojek. Jangan naik mobil. Jangan kaki aja, Pak. Kemudian kalau stres, kita sih bisa atur lah ya. Kita perlu banyak masalah, tapi diatur lah. Jangan terlalu stres berlebihan. Mungkin rekreasi, atau bagaimana kita nonton yang senang-senang. Kemudian supaya jangan stres tadi ya. Betul. Tadi kita nanti bicara lagi, kenapa sih stres bisa bikin jadi diabetes meningkat ya. Ada hubungannya dengan apa nih. Tapi jawabnya nanti ya, dok ya. Kita tahan dulu bagi nanti Anda ingin tanya lagi ya kepada dokter seputar topik hari ini. Bisa hubungi kami. Sekali lagi saya ingatkan nomornya di 021-290-32644. Atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kacaannya ya. Kita aja dah sebentar, tapi sebelumnya kita simak dulu ada info sehat. Buah-buahan yang baik untuk konsumsi penderita diabetes. Ini dia. Pemirsa dunia sehat, meski semua jenis buah-buahan kayakan vitamin, namun tidak semua buah baik dikonsumsi penderita diabetes. Dan berikut ini, buah-buahan yang sangat baik untuk dikonsumsi penderita diabetes. Buah beri. Baik strawberry, blueberry, blackberry, dan buah beri lainnya kayakan antioksidan, vitamin, dan serat. Buah yang dikategorikan sebagai diabetes superfood ini juga memiliki kalori dan karbohidrat rendah, yakni sekitar 62 kalori dan 16 gram karbohidrat per 3 per 4 cup. Apel. Sebuah apel ukuran kecil memiliki 54 kalori dan 14 gram karbohidrat. Apel juga dilengkapi dengan serat yang berlimpah dan vitamin. Jika memungkinkan, tidak perlu mengupas kulitnya karena kayakan antioksidan. Jangan lupa untuk mencucinya agar bersih dari pesticida atau pilihlah apel organik. Jeruk. Satu jeruk segar mampu memenuhi kebutuhan vitamin C harian Anda. Jeruk juga termasuk aman dikonsumsi karena hanya mengandung sekitar 15 gram karbohidrat dan 62 kalori per buahnya. Ditambah lagi, buah ini memiliki folat dan potasium yang dapat membantu menetralkan tekanan darah. Buah bir. Bir kayakan potasium dan serat. Bir juga memiliki flavonoid yang dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Penelitian dari Nurses Health Study menunjukkan bahwa kombinasi apel dan pir memiliki kemampuan paling konsisten untuk menurunkan resiko diabetes tipe 2 dibandingkan buah-buahan lain. Kiwi. Kiwi mengandung inositol yang penting untuk mengatur kadar glukosa darah. Antioxidannya dapat mencegah kerusakan DNA. Sedangkan potasiumnya membantu mengatur tekanan darah dan melindungi jantung. Jambu biji. Dengan nilai indeks glikemik yang rendah, mengandung serat, vitamin A, dan C. Jambu biji sangat baik untuk penderita diabetes karena dapat membantu untuk mengontrol diabetes. Diabetes Tipe 2 Anda kembali lagi di Dunia Satu Mirsa. Kita masih membahas bagaimana kita bisa mengenali gejala dari diabetes tipe 2. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya ingatkan lagi ya nomornya di 021-290-32644. Atau ditunggu mentionnya di Twitter kami bisa langsung lihat di Larkaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan dokter Edwin L. Jim SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Tarumah. Baik dokter, tadi ada pertanyaan yang sedikit terpotong. Kenapa sih kalau kita stres bisa memicu diabetes juga tuh dokter? Tuh. Jadi kalau saat kita stres itu maka akan radikal bebas semakin banyak. Radikal bebas ini yang banyak ini akan bisa menyebabkan gangguan kekerusakan pada pankreas. Sehingga perusahaan insulin jadi berkurang. Makanya nanti bisa jadi diabetes kalau stres yang berlebihan. Stresnya sampai yang berlebihan, makanya jangan stres-stres ya. Jangan stres. Karena selain bisa merusak jiwa, ternyata bisa merusak tubuh juga ya. Secara fisik bisa mengganggu. Pikiran yang terganggu, pasti badan jadi sakit. Badan juga jadi sakit. Iya. Oke, kita tahan sebentar obrolannya. Sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Nur Aini. Di mana, Ibu? Di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan. Silahkan mau tanya apa nih, Kak Dokter Etuin? Ini saya punya diabetes. Tapi setelah pasca operasi ini, saya kejalannya ada kesemutan sebelah kaki kiri, enggak sembuh-sembuh. Jadi, saya mau menanyakan mau olahraga juga, kayaknya susah buat jalan, terasa kebas. Terus, badan tuh, kayaknya badan agak lemah, gitu kan. Jadi, pertanyaannya? Bagaimana untuk solusinya, gitu ya? Solusinya seperti apa ya? Waktu itu operasinya operasi apa, Ibu Nur? Operasi ini, tulang lumbu, geser 5,8 inci. Operasi tulang punggung, betul ya? Tulang punggung, ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi, dokter? Maaf, Ibu, mau nanya, gula darah sekarang apa sudah normal atau masih tinggi? Gula darahnya kadang 2,5, kadang... Masih di atas 200, ya? Masih di atas 200, oke. Baik, baik. Sudah cukup, dokter? Baik. Boleh coba? Ada lagi, Ibu? Saya mau tanya lagi, apa sistem sarap saya, sarap kecepit ini belum selesai? Apa, apa bagaimana, dok? Kadang-kadang ngilu-ngilunya masih ada, dok. Oke, baik. Apa mungkin dari sarap kecepit tadi kesemutan, ya? Kira-kira begitu, ya? Coba langsung dijawab oleh dokter, ya? Ibu Nur, terima kasih sudah menelpon, nih. Baik. Tadi Ibu sempat sebutkan mengenai angkanya, ya? Sebenarnya kalau kadar gula darah, itu yang benar tuh di batas berapa, sih, dokter? Jadi kalau gula darah puasa, itu paling ideal tuh di bawah 100 gula darah puasa. Tetapi kita bisa toleransi, sampai 120 masih oke lah. Ibu tadi 200, ya? Tadi kan 200. Cuma itu kurang jelas apa gula darah puasa atau sewaktu. Apa yang bukan, ya? Kalau gula darah sewaktu, sebaiknya di bawah 200. Di bawah 200. Di bawah 200. Tapi dua-duanya tadi masih berarti... Masih tinggi, ya. Berarti langsung menjawab pertanyaan Ibu, berarti tadi dari sarap kecepitnya atau dari gula darah yang kesemutan? Operasi tulang punggung. Di tulang punggung itu kan banyak sarap. Jadi kesemutan pada Ibu ini bisa karena gulanya yang tinggi, tapi bisa juga karena akibat mungkin efek dari operasi di tulang punggung. Apakah waktu itu operasi apa, sekurang jelas juga. Apakah operasi karena ada sarap kecepit sebelumnya, sehingga kadang-kadang masih ada rasa kesemutan di sisanya, di kakinya. Berarti tadi Ibu mau olahraga juga jadi kesulitan. Dokter, solusinya seperti apa nih? Untuk olahraga, karena baru operasi tulang belakang, harus konsultasi ke dokter bedah sarapnya. Untuk nilai olahraga apa yang aman. Atau ke dokter rehabilitasi medik. Untuk ditentukan olahraga jenis apa yang baik. Olahraga yang baik. Tapi yang pasti kalau begitu jangan yang... Mungkin yang telah membebani badan, misalnya yang lari, jangan. Mungkin bisa yang sepeda statis mungkin bisa. Atau berenang, yang santai gitu kan. Memang yang tidak terlalu high impact ya. Iya. Kalau dari makanan ya dokter, karena tadi gula darahnya masih cukup tinggi ya Ibu ya. Jadi usahakan, pertama makanan diatur, yang sehat, jadi jangan terlalu manis, banyak serat, misalnya dibuah dan sayur. Kemudian, kalau bisa sih, obatnya dipinjau lagi. Apakah dosisnya masih kurang, sehingga perlu ditambah. Atau perlu kombinasi obat yang lain. Karena obat juga pengaruh ya kemudian ya. Jadi kalau pola makan sudah diatur, tapi gula masih tinggi, berarti obatnya kita harus atur lagi nih. Dosisnya mungkin kurang, atau mungkin kita perlu kombinasi dua atau tiga macam obat. Obat, karena memang tadi dari pankreasnya yang sudah bermasalah, mungkin kurang kalau kita hanya diet, mungkin memang dari obatnya ya. Jadi mesti konsultasi ke dokter untuk lihat obatnya lagi. Oke baik, semoga menjawab ya Ibu Nuria. Berarti konsultasinya ke dua dokter nih ya, tadi ke dokter tulangnya, dan juga ke dokter penyakit dalamnya berarti ya, supaya bisa ditemukan solusi yang paling tepat. Semoga menjawab ya Ibu Nuria. Baik, kita ngobrol lagi ya dokter ya. Tadi dokter sempat sebutkan mengenai obat-obatan, nanti kita bahasnya agak belakang ya dok ya. Ini dikatakan juga, tadi kan sempat disebutkan di awal gejala-gejala dari diabetes ya, walaupun sudah cukup jelas gitu kemudian, tapi banyak juga yang tidak menyadari mereka kalau sudah kena diabetes ya dokternya tuh begitu ya. Kenapa tuh dokter? Sebenarnya banyak orang yang tidak terlalu sadar bahwa tanda-tanda ini merupakan gejala dari diabetes. Sehingga biasanya sih kalau nanti datang ke dokter, berdokter tanya-tanya, oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini, diperiksa ke laboratorium, periksa darahnya. Ternyata gulanya tinggi. Jadi kita harus, yang patokannya harus dilihat di periksa laboratorium, periksa darah. Nah biasanya kan kalau kita periksa darah tadi, kemudian ketawaan kadar gulanya darahnya begitu, kadar gulanya tinggi, kita sudah dibilang diabetes atau itu bilangnya baru pra-diabetes? Atau kita sudah difonis diabetes tuh kalau sudah seperti apa sih dokter? Jadi, kepatokan diabetes itu gula darah puasa itu di atas 126, atau gula darah sewaktu di atas 200. Itu sudah dianggap diabetes. Tetapi kalau baru satu kali diperiksa, kita lihat dulu gejalanya, ada nggak gejala-gejala yang lain? Kalau tidak ada, kita perlu konfirmasi lagi, periksa lagi. Kalau periksa kedua kali dan tetap tinggi, yaudah berarti diabetes. Tapi kalau periksa yang kedua kali ternyata tidak setinggi itu, berarti mungkin itu disebutnya apa tuh dokter? Mungkin diseringat pre-diabetes, jadi mungkin waktu itu dia habis makan banyak yang manis, jadi tiba-tiba tinggi sesaat aja, harus itu normal lagi. Tapi itu sebenarnya si pantasnya masih bagus. Tapi itu sudah tanda lampu kuning lah, jadi hati-hati, ini bakal bisa jadi diabetes, karena gulanya bisa naik. Apa saja tadi dokter, gejala-gejala boleh diulang lagi nggak untuk periksa? Itu biasanya akan sering kencing, kemudian haus yang berlebihan, sedikit-sedikit haus mau minum. Kemudian lapar, karena kan bahan bakar tidak masuk ke dalam sel, sehingga sel bilang, mana dong makanan? Lebih banyak lagi makan. Makan-makan, jadi otak bilang, eh makan-makan. Karena sebenarnya gulanya cukup tinggi di darah. Kemudian sering kesemutan, pandangan jadi kabur, luka susah sembuh, berat badannya jadi turun. Kurang lebih itu yang tanda-tanda awal. Kenapa sih dokter berat badannya turun? Padahal kan tadi makannya banyak ya? Iya, makannya banyak. Walaupun kita makan banyak, tapi bahan bakarnya ini nggak bisa masuk ke dalam sel. Lukosa nggak bisa masuk ke dalam sel, sehingga selnya jadi terganggu. Jadi untuk mau mengganti sel yang baru atau mau perbaiki sel, jadi terganggu. Sehingga dia tidak bisa jadi gemuk. Karena selnya jadi kurus ya. Justru malahan tadi gula darah yang untuk sel itu malah merusak yang tadi ya. Merusak si sarafnya jadi kesemutan, merusak ke mata, matanya jadi kabur, kemudian begitu ya. Jadi dia salah sasaran begitu ya, kemudian fungsi dari segi gula darahnya. Oke, nanti ngobrol lagi dokter ya, bagaimana nih berarti pengobatannya dan pencegahan lainnya nanti kita ngobrol lagi. Tapi kita jeda dulu dan bagi Anda yang masih ingin tanya ya kepada dokter, masih bisa nih hubungi kami di 021-290-32644 atau bisa mention ya di Twitter kamu bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya kita saksikan dulu ada info sehat, manfaat beras merah bagi kesehatan. Ini dia. Bebiar sedunia sehat, beras merah merupakan beras yang belum mengalami proses menggilingan atau pengelupasan kulit sepenuhnya. Lapisan kulit masih menutupi beras mengandung serat dan nutrisi yang penting bagi tubuh. Dan berikut ini beberapa manfaat beras merah yang perlu Anda ketahui. Menurunkan berat badan Beras merah memiliki kandungan kalori yang rendah. Oleh karena itu, sangat efektif pembantu Anda mencegah perut buncit atau kelebihan kalori. Kandungan karbohidrat kompleks beras akan menyuplai energi secara berkala pada tubuh sehingga perut tidak cepat lapar. Sehat untuk pencernaan Kandungan serat yang tinggi pada beras merah juga menyehatkan pencernaan sehingga menghindari permasalahan kesehatan yang dapat muncul di kemudian hari. Serat ini sangat baik untuk usus dan membantu lancarnya metabolis bertubuh. Mengontrol gula darah untuk menderita diabetes Bagi Anda yang menderita diabetes, ada baiknya beralih ke beras merah, karena kandungan seratnya sangat tinggi, serta kandungan kalori yang lebih rendah dibanding dengan beras putih. Menurunkan kadar LDL kolesterol jahat dan meningkatkan HDL kolesterol baik Jika Anda mengalami masalah dengan kolesterol seperti diabetes, Anda wajib mengkonsumsi beras merah dibandingkan tetap mengkonsumsi nasi putih. Menjaga terjadinya batu empedu Dalam berbagai penelitian, makanan tinggi serat sangat dikaitkan dengan penjagaan batu empedu. Serat sangat mudah dicerna sehingga membantu dalam melarutkan sisa makanan untuk membantu membentuk empedu yang sehat. Sumber antioksidan Beras merah merupakan salah satu sumber yang sangat baik untuk antioksidan. Kandungan berbagai vitamin dan mineral yang terdapat di dalam beras merah dapat membantu membuang radikal bebas dalam tubuh. Menjaga kesehatan tulang Magnesium merupakan zat selain vitamin D dan kalsium yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kandungan nutrisi magnesium juga terdapat pada beras merah sehingga dapat membantu kesehatan tulang dan gigi. Kembali lagi di dunia sehat, kita masih membahas mengenai bagaimana kita harus mengenali gejala dari diabetes tipe 2. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan dokter Ertwin L, gym SPPD, spesialis penyakit dalam dari rumah sakit Royal Taruma. Dokter, kalau kita sudah diabetes tadi kan ada gejala-gejalanya. Komplikasi yang paling parah apa sih dokter? Saya dengar bisa sampai diamputasi, bisa jadi cacat ya dok ya? Iya, betul. Jadi untuk cerita amputasi itu, kenapa sampai diamputasi? Karena lukanya itu yang tidak sembuh-sembuh atau lukanya sudah lama tapi tidak disadari. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang diabetes itu masalah utamanya di saraf dan pembuluh darah. Jadi kalau terutama itu seringnya di kaki ya, kalau tangan kan kita bisa lihat, kalau di kaki kan nggak kelihatan. Sudah luka, tapi tidak rasa sakit karena sarafnya terganggu. Sudah luka, proses penyembuhnya terganggu. Kenapa? Pertama dikatakan tubuh yang rendah, dan juga pembuluh darahnya tidak lancar. Jadi darah ke situ itu tidak cukup, sehingga penyembuhan luka nggak bisa. Jadi makin hari, makin hari, lukanya makin gede, makin gede, tapi pasiennya atau penyembuhnya itu tidak sadar. Tidak berasa, karena sarafnya terganggu. Jadi lama-lama-lama sudah besar, kadang-kadang sudah hitam, dia malah takut ke dokter, takut berobat. Takut berobat itu malah lebih fatal lagi, karena yang hitam itu makin hari, makin besar. Di ujung jari, lama-lama naik, 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 naik. Jadi kalau tulangnya sudah rusak, nggak tidak mau, harus di amputasi. Padahal kalau sudah hitam itu nggak jelas, sebenarnya dia sudah tidak dapat aliran darah. Tidak ada aliran darah lagi di situ, jadi harus dibuang. Memang harus dibuang, ya. Sebenarnya pada waktu tahap awal, kalau cuma di daging yang hitam, daging yang dibuang, tulangnya masih selamat. Tapi kalau sudah tulangnya kena, ya maut tidak maut, amputasi. Sampai tulang-tulangnya harus di amputasi pada ayatnya, oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya dokternya, kita angkat telepon dulu ya. Kita sapa dulu, halo, selamat siang. Wah, ada terputus, nanti kita tunggu lagi teleponnya ya, kita lanjutkan dulu obrolannya. Komplikasinya itu selain itu amputasi, luka yang sesuai baik, yang paling sering itu jadi pembuluh darah, pembuluh darah dimanapun. Kalau di otak itu jadi stroke, kalau di jantung jadi serangan jantung. Di ginjal, pembuluh darahnya rusak, jadi gagal ginjal. Kalau ke mata bisa pembutaan. Mata jadi buta. Memang tadi dari saraf dan juga pembuluh darah pada akhirnya terganggu ke seluruh organnya. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya kena. Kena pada akhirnya. Kita masuk ke pengobatan berarti ya, tadi kan dokter sempat bilang nih, kalau tadi diet masih belum cukup, kita harus minum obat. Kalau begitu kita sudah kena diabetes, kita harus minum obat selamanya ya dok, atau seperti apa nih? Jadi prinsip pengobatan diabetes itu adalah pertama itu pola hidup, pola hidup termasuk pola makan ya. Kalau tidak berhasil, artinya gulanya tetap tinggi, kita perlu bantuan obat. Bantuan obat untuk mengontrol gula darah. Dengan obat, misalnya dengan obat kita pakai gula darah sudah normal. Kalau sudah normal, kita bisa oke, kita bisa monitoring, kita bisa misalnya stop, atau kita turunkan dosisnya. Nah, seandainya gulanya setelah disetop atau diturunkan dosisnya kembali naik, maka berarti perlu dosis pemeliharaan atau maintenance dari obat-obat gula tersebut. Jadi obat gula itu harus dipakai rutin, terus, karena kalau kita berhenti, naik lagi gulanya, jadi berbahaya lagi. Jadi harus pakai rutin. Pakai rutin, dan kita harus kontrol ke dokter senang biasa, supaya tahu ya penggunaan obatnya lagi harus banyak, harus sedikit, atau seperti apa. Kalau sudah terkontrol sih, minimal 6 bulan sekali cek ke laboratorium untuk pantau, oh gulanya-gulanya masih normal, oke masih normal. Tidak perlu langsung ke dokter ya, bisa cek di laboratorium saja. Bisa ke laboratorium, atau bisa juga ke dokter, nanti dokter kasih pengantin, ada keluhan-keluhan yang lain, di evaluasi kembali. Oke, baik. Kita tahan sebentar dulu, kita angkat telefon dulu ya dok ya. Sudah ada lagi nih yang tersambung. Halo, selamat siang. Halo. Silah, selamat siang ibu. Selamat siang. Bapak atau ibu di mana nih? Bapak ya? Bapak di mana nih Pak? Bapak, di Papua Barat. Di Papua, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Cuman Dari. Pak Budi di Papua Barat ya? Iya, iya. Iya, silahkan mau tanya apa nih ke dokternya Twin? Iya, selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Pak Budi. Iya, ini saya mau tanyakan, ini penyakit diabetes ini sepertinya penyakit yang cukup berbahaya bagi kita. Kemudian untuk kita mau mengobatinya, obat yang lebih alternatif itu obat-obat apa saja. Karena kalau kita lihat di BPJS atau di Kartu Kesehatan ini mungkin tidak menjamin kita untuk pesanah. Karena obatnya tidak menjangkau mungkin demikian. Jadi yang saya minta harapkan, bagaimana kita untuk mendapat obat yang lebih alternatif untuk secepatnya agar penyakit kita ini sembuh. Kemudian yang selanjutnya, apakah penyakit ini juga bisa menyangkut sampai ke dalam kandungan rahim mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Dokter, selamat siang. Baik, sebentar Pak Budi, mungkin dokter ada yang mau ditanyakan untuk Pak Budi? Maaf Pak Budi, sekarang pakai obatnya diambil di rumah sakit pakai BPJS ya gitu ya? Iya, ada yang saya tidak pakai BPJS. Atau kalau saya pakai BPJS, obat-obat apa saja yang harus saya ambil. Atau kalau tidak pakai BPJS, bisa saya ambil obat-obat saja yang harus saya demikian, Pak Dokter. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin pada gula darahnya? Maaf, mau tanya. Gula darahnya normal atau masih tinggi sekarang gula darahnya? Berapa gula darahnya? Gula darahnya masih normal. Kira-kira masih, kadang itu naik turun-naik turun. Ada lebih berapa? Di bawah 200 atau di atas 200? Iya, ada sampai 200, ada sampai turun di bawah 100. Oke, naik turunnya berarti ya? Sudah cukup dokter? Boleh coba langsung dijawab ya? Pak Budi, terima kasih dari Papua. Jauh sekali ini menelpon nih, boleh kita langsung dijawab nih dokter. Ini sesuai ya, sesuai dengan obat nih. Berarti pengobatannya bagaimana nih dokter? Jadi untuk obatnya, sebeksesik harus kalau gula darah tinggi, berarti perlu ke dokter untuk dilihat obat apa yang cocok. Nanti diberikan obat, obat-obat gula sih sebenarnya masuk di BPJS. Dan kalaupun di luar BPJS juga obatnya sama. Nantinya mau pakai BPJS, nantinya obatnya sama. Kalau ditanya mengenai alternatif sih, untuk saat ini, alternatif untuk diambil sih belum ada yang dikatakan oke ini terbukti. Jadi itu lebih banyak ke kesaksian orang, pakai obat ini, pakai daun ini, pakai ini. Kalau misalnya pun dicoba, bisa-bisa saja. Tetapi harus diingat, obat yang dari dokter itu harus diminum. Dokter juga harus diminum. Karena banyak kejadian, orang-orang yang mau coba alternatif, dia lepas obat dari dokter. Tapi ternyata, periksa kemudian, gulanya jadi 500. Wah, bisa sampai setinggi itu ya dok ya? Ada yang tiba-tiba masuk dan tidak sadar. Karena gula sudah tinggi sekali. Jadi untuk obat alternatif itu oke-oke saja, tapi tetap obat dari dokter itu harus tetap diminum. Karena kalau tidak diminum, resikonya sangat berbahaya. Oke, baik. Tadi Bapak sempat tanyakan yang kedua ini, kalau mungkin lagi mengandung, kemudian bisa menurun ke janinnya nggak nih dokter? Jadi seorang, misalnya ibu yang diabetes, kalau selama kehamilan tidak dikontrol, otomatis anaknya juga beresiko mengandung diabetes. Oke, bisa ya. Jadi begitu lahir, langsung ada diabetes, atau dia nanti jadi kecenderungannya bisa obesitas, kemudian diabetes? Kalau ibunya diabetes, biasanya anaknya bayinya bisa lahir sangat besar. Dan kadang-kadang risikonya bisa gula darah bayinya jadi terlalu rendah atau tinggi. Justru tinggi. Dan biasanya, kalau pada bayi itu biasanya gulanya kan setelah lahir, makanannya cukup baik, tidak menjadi masalah, karena pankresnya masih cukup baik. Tapi dalam penelitian, di saat remaja, dia akan mudah mengalami diabetes. Karena sederhana dari bayinya itu ya. Di tutup masa depannya, resiko diabetesnya lebih tinggi. Oke, berarti dari memang sedang kehamilan, juga harus menjaga diri dengan baik ya seorang ibu ya. Makanya kalau ibu hamil, kalau mulia tinggi, harus dinormalkan. Harus dinormalkan, kemudian. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya doknya, tapi jeda kembali nih. Bagi nanti Anda yang masih mau tanya, masih bisa ya hubungi kami di 021-290-32644. Atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Sebelum jeda, kita saktikan dulu ada tips kesehatan mengenal gejala diabetes tipe 2. Ini dia. Tips kesehatan mengenal gejala diabetes tipe 2. Sering haus dan banyak minum, karena banyak cairan yang dikeluarkan. Cepat lapar, berat badan menurun, sering kesemutan, terjadi karena pembuluh darah yang rusak, sehingga darah yang mengalir di ujung-ujung saraf pun berkurang. Luka yang sulit sembuh, efek lain dari kerusakan pembuluh darah dan saraf. Pandangan yang kabur. Kembali lagi di Denia Satu Mirsa, kita masih bicara bagaimana kita bisa mengenali gejala dari diabetes tipe 2. Kita lanjutkan lagi ya, berolongan kita dengan dokter Etwin L. Jim SPPD, spesialis penyakit dalam, dari rumah sakit Royal Taruma. Dokter, tadi kita sempat bahas mengenai obat-obatan nih ya. Tadi kan ada obat yang diminum, tapi kita pernah tahu juga kalau diabetes itu suntik insulin ya dokter. Iya, betul. Ini kenapa bisa sampai suntik insulin, dan biasanya kalau minum obat kita harus suntik insulin juga atau seperti apa dokter? Jadi kalau gula dari tinggi, kita normalkan. Normalkan bisa pakai obat tablet, bisa pakai insulin. Mana lebih baik, dulu-dulu orang beranggapan, insulin itu digunakan kalau dengan tablet tidak teratasi. Sudah pakai tablet, kadangkau kombinasi tiga macam jenis obat, rusaknya tinggi, gula tetap tinggi baru pakai insulin. Dulu-dulu orang berpikir begitu. Sekarang, insulin bisa digunakan tahap lebih awal. Justru. Lebih awal. Jadi, digunakan lebih awal, sebenarnya ada kebaiknya. Kenapa? Jadi, kelenjar pankreas itu kan memproduksi insulin. Tetapi selain insulin, juga ada produksi hormon yang lain. Obat-obat tablet itu umumnya itu membuat pankreas ini untuk kerja lebih banyak kalau kan insulin. Jadi, pankreas itu dipacu, dikerja lebih keras. Akibatnya, pankreas itu lama-lama akan lelah. Capek. Lelah. Kalau capek dan lelah, dia akan lama-lama rusak. Oh, jadi tidak bisa produksi hormon lainnya. Kalau dia rusak, bukan cuma insulin yang tidak diproduksi lagi, hormon yang lain tidak diproduksi lagi. Jadi, ruginya lumayan rugi ya, karena kan hormon yang lain juga rusak, tidak ada. makanya saat ini insulin bisa digunakan lebih dini. Kenapa? Tujuannya memelihara pankreas. Pankreasnya seperti normal saja kerjanya, insulinnya kurang, tambah insulin dari luar. Jadi, pankreas umurnya long langis, lebih panjang. Karena tidak dipaksa kerja lebih keras. Jadi, sudah berkembang lebih pekat nih ya penelitian terhadap penyakit dan pengobatannya. Kita tahan lagi, kita angkat tahan lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Nia di Jakarta. Ibu Nia di Jakarta ya. Ibu boleh lebih keras suaranya, lalu volume televisinya dikecilkan. Kita ngobrol lah, pakai telepon aja Ibu ya. Apa? Iya. Ibu Nia silahkan, mau tanya apa nih ke dokter? Iya, selamat siang dok. Iya, selamat siang Ibu Nia. Ini dok, saya tanyakan, tersebut di sebuang air kecil, sebuang air kecil, sebuang air kecil, kalau saya buang air kecil, tapi di sini dok, kalau ngeri. Tadi, sempat Ibu dengar, sering buang air kecil itu menjadi salah satu gejala diabetes, berapa banyak kira-kira yang bisa dibilang kalau sudah masuk kategori diabetes, kira-kira begitu, betul Ibu? Bisa, betul. Oke, baik. Bisa langsung coba dijawab ya dok ya. Oke. Koneksinya kurang bagus nih Ibu Nia, kita coba jawab pertanyaan yang itu saja ya. Baik ya Ibu Nia, terima kasih sudah menelpon baik. Yang sudah dibilang berlebihan tuh, yang sudah seperti apa sih? Karena orang bingung nih, batasnya berlebihannya berapa banyak gitu ya. Kalau kita siang, minum banyak air, otomatis banyak kencing. Itu sih oke luar. Jadi kita pantau nya bukan di siang, kita pantau nya di malam. Malam hari. Setelah tidur, berapa kali bangun kencing. Normalnya, orang tidur, bangun kencing itu normalnya satu kali. Paling banyak dua kali. Ya, paling banyak dua kali. Jadi kalau orang tidur malam dan bangun kencing sampai empat kali, berarti sudah lebih dari normal. Jadi itu, kita harus waspada, kita harus periksa gula daranya. Apakah normal atau tinggi? Karena tadi banyak minum juga ya dok, ya malam hari itu juga kencing haus, minum lagi, jadinya bangun sampai empat kali. Berarti kira-kira itu harus melewas pada kemudiannya. Jadi kalau banyak kencing itu, penyebabnya kan banyak. Salah satunya diabetes. Tapi juga kalau dia misalnya minum banyak air, ada orang yang kebiasaan. Bangun kencing, malam-malam, dia bangun kencing, minum lagi. Ya, bangun lagi, minum lagi. Jadi kalau kita mau nilai, biasanya kita akan beri ke pasien, coba malam, kalau buang, kecil, jangan minum lagi, tidur aja. Kita akan evaluasi. Tapi kalau ingin buang air kecil lagi, berarti kemudian itu bisa jadi gejala. Iya, betul. Kita tahan lagi, kita angkat telepon lagi ya dok. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Anton di Medan. Pak Anton di Medan. Silahkan mau tanya apa, Pak Anton? Iya, begini. Selamat siang, dok. Siang, Pak Anton. Jadi begini, kondisi orang tua saya, beberapa bulan yang lalu kan tinggi julanya. Setelah diperiksa ke dokter itu, saya coba gula. Tapi setelah 3 hari, pandangan orang tua saya itu kabur. Nah, setelah itu, diusahakan kan gula mama ini kan, ibu saya ini kan, di bawah 200. Dan kondisi sekarang tetap di bawah 200, tapi pandangannya tetap kabur gitu loh. Jadi apa yang harus kami lakukan, dok? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu, dok? Maaf, orang tua umur berapa sekarang, Pak Anton? Umur 70 tahun, dok. 70 tahun, oke. Sudah cukup, dokter ya? Ya, cukup. Baik, coba dijawab ya, Pak Anton. Terima kasih sudah menelpon ya. Baik, tadi salah satu komplikasinya, pandangan bisa kabur juga. Pandangan kabur, ya. Tapi ini dari diabetesnya, atau mungkin dari usia orang tuanya nih? Pandangan kabur ini, kita perlu lihat, apakah barusan terjadi sudah lama. Kalau karena diabetes, biasanya perlu waktu yang lama. Karena kan perlu waktu. Dan mengingat usia sudah 70 tahun, biasanya itu sudah mulai terjadi katarak. Jadi pandangan kabur ini, bisa akibat diabetes, bisa akibat katarak. Dan kalau karena diabetes, pandangan kabur itu, walaupun gula darah sudah normal, di bawah 200, itu kan masalahnya di saraf mata. Kalau sesuatu saraf terganggu, maka proses pemenuhan itu pelan. Perlu waktu juga, ya. Perlu waktu. Seperti misalnya orang stroke, untuk bisa jalan-jalan lagi kan perlu waktu. Jadi saraf juga di matanya itu, untuk pemulihan itu perlu waktu. Tidak bisa cepat. Biasanya berapa lama sih dokter, kalau misalnya sudah kabur, kemudian gula darah normal, bisa kembali ke normal? Bisa lama. Kalau saraf terganggu, biasanya untuk kembali ke normal, biasanya jarang. Susah untuk kembali ke normal. Tapi biasanya akan lebih membaik. Tapi berapa lamanya tergantung, ada setahun, ada 2 tahun. Apalagi tadi sudah usia juga, ada kemungkinan, ada kerusakan juga di tempat lainnya. Jadi untuk lebih baik sih, ke dokter mata periksa. Pastikan, apakah ada katarak, apakah ada hanya saraf terganggu. Oke, supaya lebih jelas ya Pak Antony. Saya dokter mungkin ada tips nih, terkait dengan diabetes, tipe 2 untuk pemirsa dunia sehat. Jadi pertama, kita harus hidup yang sehat. Pola hidup kita. Jadi dari pola makan, pola raga yang teratur, tinggi serat, tidak banyak sayur, banyak buah. Itu utamanya. Kemudian, kalau bisa kita aktivitas fisik, jangan terlalu mau pakai mobil, atau pakai lift, misalkan jalan kaki, atau naik tangga. Kemudian, stres, wajar kita stres, tapi jangan berlebihan. Stresnya. Karena itu 3 hal yang paling bisa, membuat diabetes yang makin terpicu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak ya dokter ya, sudah hadir hari ini ya. Selamat malam. Semoga jadi informasi yang berguna, bagi pemirsa di rumah. Baik, terima kasih juga bagi Anda, pemirsa yang sudah menyaksikan episode hari ini. Tadi kita sudah tahu ya, bagaimana bahayanya, bagaimana gejalanya, dari diabetes tipe 2 ini. Kebanyakan ini dari pola hidup sebenarnya. Jadi memang kalau kita mau hidup sehat, kita sendiri nih yang bisa harus menjaga hidup kita ya. Tadi sudah diberitahu tipsnya oleh dokter. Semoga bisa jadi informasi yang berguna bagi Anda, dan mungkin juga bagi kerabat Anda yang lain nih. Mungkin kalau tinggalnya serumah, masaknya yang sehat ya. Kemudian dipacu nih, supaya bisa olahraga, supaya bisa hidup yang nyaman, sampai di hari Tuhan nanti. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami di sini, Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di 0889 805 ribu, atau melalui Twitter kami, di atthei underscore TV, sertakan hashtagnya tagarduniasehat, atau Anda bisa lihat-lihat di Facebook kami ya, topik-topik yang sudah pernah dibahas di dunia sehat, bisa dilihat di Dunia Sehat Thei TV. Akhir kata saya, saya Melissa Ganda Sari, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode berikutnya ya. Sampai jumpa dan salam sehat. 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 Sampai jumpa dan salam sehat.